Intro Suara buruh, suara buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Selamat sore sahabat Marsinah dimanapun Anda berada Nah kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu kandidat yang terpilih Yaitu Algit Al-Gavari Nah selamat dulu buat Algit yang terpilih Ya makasih Mbak Woleh, makasih Radio Marsinah Oke, bagaimana Algit setelah menjadi terpilih di Direktur LBH untuk kedepannya? Ada tantangan yang sangat besar di internal dan eksternal Di internal LBH Jakarta masuk dalam tahap keberlanjutan sustainability LBH Jakarta harus meningkatkan kualitas kerjanya Ada tiga parameter yang saya tawarkan untuk perbaikan LBH Jakarta Satu, harus ada dampak yang lebih luas Kedua, ada keberlanjutan Ketiga, adalah inovasi Tantangan eksternal adalah konsolidasi masyarakat sipil semakin melemah Itu terbukti ketika ada gerakan misalnya katakanlah rembang ataupun cicak buaya jeli tiga Minim, katakanlah minim dukungan dari kelompok masyarakat sipil Dan kelompok masyarakat sipil, bahkan sekarang banyak yang menjadi duduk di pemerintahan Ataupun menjadi tim sos di pemerintahan Akhirnya gerakan sosial di Indonesia kembali mundur belakang Sementara pemerintahnya sendiri, satu, militer dikuatkan Artinya militerisme semakin kuat Polisi tidak dikoreksi oleh Jepowi Kemudian ada pengabayan terhadap putusan makamah konstitusi dengan ingin dimunculkannya kembali Pasal penghinaan terhadap presiden Artinya pemerintahan sudah tidak memandang supremasi hukum dalam pemerintahannya Dan ada banyak tantangan-tantangan lain Misalnya, kenapa pemerintah kita kok hanya memprioritaskan pembangunan-pembangunan infrastruktur Bagaimana dengan penegakan hukum? Saya rasa di nomor 2 kan Nah, yang lain adalah bagaimana dengan buruh saat ini Ternyata ada upaya-upaya untuk juga memundurkan konsolidasi buruh Dan juga melemahkan hak-hak buruh juga Misalnya dengan revisi undang-undang PHI Dan juga ada rencana untuk upah akan dievaluasi 2 tahun ataupun 5 tahun Padahal yang menjadi Menteri Tenaga Kerja dan menjadi Stafali adalah juga aktivis buruh Oke, ya, hidup buruh